Pendekar Aneh Naga Langit Jilita 68 HMM, pastilah engkau yang kini menjadi Chiang Bujin Hoa Sanpei Desis Liu Kong Jie dengan heran dan takjub Maklum, tangkisan dan serangan balik Tio Lian Chu tadi melawan Mah Yong Seng mengejutkannya dan membuatnya tidak berani untuk tidak memuji kehebatan gadis itu Penuh perhitungan, tenaga yang tepat dan variasi yang indah, dan paling penting, terlihat sederhana tetapi sangat efektif dalam menolak dan mendorong lawan ke belakang Hanya tokoh-tokoh utama dari Hoa Sanpei yang akan sanggup melakukannya dengan sangat baik, dan gadis yang akan dilawannya, justru memainkannya secara baik Tidak kalah darinya, tidak kesalah, dan jika tidak keliru, Lo Chiang Pue adalah Liu Kong Jie, seorang tokoh Hoa Sanpei yang memblot dan sudah dibebaskan dari keanggotaan Desis Tio Lian Chu tidak marah Tetapi juga tidak menunjukkan rasa hormat karena melihat tokoh itu bekerja dengan kaum penjahat Hohoho, apakah Tian Hoa Tosu kehabisan bahan sehingga menjadikan gadis semuda engkau menjadi Chiang Bujin Eiji? Liu Kong Jie setelah memastikan bahwa memang Tio Lian Chu masih muda, terlihat sangat muda malah Jelas bagi Liu Kong Jie, dia tidak pantas dan tidak layak memimpin Hoa Sanpei yang sudah punya sejarah panjang itu Bagaimana bisa gadis semuda ini menjadi Chiang Bujin dan memimpin demikian banyak anak murid Hoa Sanpei sungguh sulit diterima oleh seorang Liu Kong DJI? HMMM, setidaknya pantas melacak Lo Chiang Puye yang mengganggu Hoa Sanpei melalui sejumlah murid yang kemudian memberontak Dan terpaksa hari ini, sebagai Chiang Bujin Hoa Sanpei meminta pertanggung jawaban Lo Chiang Puye Di mana Sumacong Beng dan kawan-kawannya tanya Tio Lian Chu tajam dan menohok langsung ke pusat kesombongan Liu Kong Jie Jelas, tegas, sangat optimis dan memukul kesombongan seorang Liu Kong Jie HMMM, engkau masih terlampau kanak-kanak untuk menanyai Kukunio, dan terlampau tidak layak memimpin Hoa Sanpei, desis Liu Kong Jie juga sama keras dan sama tegasnya Baiklah, maafkan jika sebagai Chiang Bujin sampai tidak menghormati Lo Chiang Puye Berhati-hatilah, tugas perguruan akan ku jalankan Berkata Tio Lian Chu memberi peringatan bahwa dia akan segera menyerang Tio Chiang Bujin, tahan, biar ku wakili suhu menghadapimu Tiba-tiba ada suara yang datang dari belakang Liu Kong Jie dan langsung mendekati Arna itu serta bahkan kemudian berdiri di depan Liu Kong Jie Dia bukan lain adalah tokoh muda, meski masih lebih tua dari Tio Lian Chu Dan yang sudah pernah bertemu dan bahkan bertempur dengan Tio Lian Chu sendiri di gunung Hoa San Dia adalah murid Liu Kong Jie yang gagah, bernama Liu Beng Wan dan sudah berusia sekitar 30 tahunan Berwatak gagah perwira namun berhutang jiwa dan budi kepada suhunya Liu Kong Jie yang sudah tua Dia menyadari perbuatan suhunya yang eksentrik dan sering salah jalan Tapi apa mau dikata, budi orang tua itu mengikatnya Maka, meski tidak ikut jalan kejahatan, tetapi dia terus membayangi dan menjaga suhunya yang sudah tua dan renta itu HMMM, Wan Jie, hukuman atas pembangkanganmu akan ku hapus jika engkau mampu melawan dan bahkan menawan gadis itu Kita sangat membutuhkannya pada saatnya kelak Terdengar suara Liu Kong Jie yang diiakan oleh Liu Beng Wan dengan wajah yang gelap dan terlihat sangat terpaksa Liu Beng Wan tentunya tidak akan dan tidak berniat menjatuhkan Tio Lian Chu Selain karena dia tahu lawan muda itu sangat hebat Juga tidak ingin menyerahkan Tio Lian Chu yang gagah itu kepada sahabat suhunya yang rata-rata sesat dan menyeramkan Dia lebih memilih bertarung dan bertarung dan tanpa harus menang Baiklah Suhau, akan ku coba HMMM, Majulah Liu Beng Wan Dua jago Hoa Sanpei dari generasi termuda berhadap-hadapan dan tidak lama kemudian sudah saling serang dengan ilmu-ilmu yang mirip Tio Lian Chu kaget, karena Liu Beng Wan ternyata sudah tidak kalah dengan suhunya sendiri Padahal ketika mereka bertarung di Hoa Sanpei, kekuatan dan kepandaian mereka juga setanding Saat ini, setelah dia maju sangat jauh, ternyata kemampuan Liu Beng Wan juga sama meningkat dengan amat hebatnya Atau jangan-jangan dahulu dia sengaja Mengalah tebak Tio Lian Chu penuh kekaguman dengan kemampuan dan juga kebersahajaan Beng Wan Tetapi, memang demikian Liu Beng Wan bertarung dan meladani Tio Lian Chu dalam kekuatan dan kemampuannya yang amat hebat Dan di luar dugaan Tio Lian Chu yang berpikir jika Liu Beng Wan adalah tokoh dengan kemampuan yang sama dengan waktu mereka bertarung setahun sebelumnya Tau-tau, Liu Beng Wan bertarung mantap, berisi, penuh perhitungan dan jelas sekali sangat paham dan menguasai dengan baik intisari ilmu Hoa Sanpei Hanya, variasi dan jurus-jurus menyerang yang dikuasainya lebih kaya dan sudah banyak modifikasi di sana-sini yang juga membuat serangannya terasa lebih berbahaya Namun, harus diakui, keaslian daya gerak dan jurus Hoa Sanpei masih tersisa, meski tidak murni lagi Sebaliknya, Tio Lian Chu justru lebih memiliki kemurnian dan juga keaslian, meski kematangan masih sedikit lebih di pihak Liu Beng Wan Karenanya bertarunglah keduanya dengan seru, dan dalam kagetnya baik Tio Lian Chu maupun Liu Beng Wan menemukan kenyataan jika lawan mereka masing-masing mampu saling mengimbangi Tio Lian Chu kaget karena Liu Beng Wan mampu menahan kekuatan iwakangnya yang sudah disempurnakan Bu Insin Leong dan juga oleh Ko Aiji akhir-akhir ini Hal yang sama juga berlaku bagi Liu Beng Wan yang kaget karena kemampuan Tio Lian Chu kini sudah mampu dan sanggup merendenginya Luar biasa, dahulu meski dia sudah hebat, tetapi sangat jelas masih mampu kutangani dengan baik, desis Liu Beng Wan dalam hatinya Jelas keduanya sama kaget dan sama mengagumi kemampuan lawan dan juga membuat pertarungan keduanya jadi seperti sedang latihan ketimbang bertempur untuk saling menjatuhkan dan saling mengalahkan Keduanya saling belajar dan saling menemukan kelebihan dan juga kekurangan lawan, sehingga keduanya juga sama seperti sedang mengamati inti sari kepandayan Hoa Sanpe yang dimainkan secara luar biasa masing-masing oleh keduanya Perimbangan mereka nyaris di semua aspek pertarungan dengan tingkat perbedaan yang tipis belaka Baik dari segi ginkang, iwakang, pengalaman, latihan, keduanya berbeda amat tipis dan jelas akan sulit untuk dapat saling menjatuhkan Sementara itu, Hong Yan mulai bertarung ketat dengan Moh Weehut setelah Panglima Ilya menyerang Sembo An Yochu dan terlibat dalam pertarungan yang juga cukup seru Berbeda dengan Hong Yan yang sedikit mampu mendesak lawannya, Moh Weehut yang memang sudah mulai rusak semangatnya Begitu mengetahui jika kemampuannya saat ini ternyata mulai dilampaui banyak orang, Moh Weehut agak tersentak kaget Awalnya, dia beranggapan kemampuannya sudah amat hebat dan hanya beberapa orang belaka yang akan mampu menandinginya Tetapi, sejak muncul menyatian Liong Kho Ai Hiap, Kho Ai Ji, dan lalu Tio Lian Chu, Sialan In dan Hong Yan, dan menemukan murid-muridnya terluka parah dan bercacat satu demi satu Kesombongannya mulai runtuh Maka mulailah tokoh sesat itu berpikir untuk menarik diri dan berlatih lebih jauh agar kegemilangannya bisa diraih kembali Tapi, untuk melakukannya dia harus melewati episode sulit di Perkinsan, dan saat ini dia sedang didesak oleh Hong Yan yang terus-menerus menyerang dan mendesaknya tanpa sedikitpun rasa kasihan Hal yang mengejutkannya Lawan mudanya jelas terus mencecarnya, karena memang ada dendam perguruan yang sudah berusia panjang dalam sejarah pertemuan mereka Anak muda Hong Yan yang adalah musuh sejarahnya kini menandinginya adalah fakta yang sulit diterima kakek itu, dan membuatnya merasa sangatlah kaget dan juga penasaran Pemikiran itu membuat Mohwe Ehud mulai tawar hati dan yakin, dia harus mengundurkan diri sejenak untuk menempa dirinya kembali dan membayar kening kematian murid-muridnya Untunglah Trem Penghek ada dekat di situ, dan kemudian turun tangan membantu suhunya sekaligus mengurangi tekanan Hong Yan Masuknya Trem Penghek menyadarkan Mohwe Ehud bahwa dia masih harus menyelamatkan diri dan baru berpikir berlatih untuk menemui lawan-lawan yang kelak Tetapi, tidak mungkin dia melarikan diri karena suhengnya, Rajmit Singh justru berada di situ atas prakarsa dan undangannya Suhengnya itu bisa murka besar jika ditinggalkan di Perkinsan dan dia pergi begitu saja Susah payah dia membujuk dan merangsangnya dengan kisah bahwa pusaka Guci Perak sudah muncul di Tionggoan Maka adalah tidak mungkin dia lakukan itu, meninggalkan suhengnya yang sudah tua renta itu di Perkinsan tanpa permisi Tidak mungkin Apalagi, Mohwe Ehud kini memperhitungkan untuk meminta beberapa kesaktian suhu mereka untuk bisa dilatih agar kemampuan dan ilmunya bisa meningkat lebih hebat lagi Dia tahu suhengnya ini masih menyimpan beberapa kitab ilmu dari suhu mereka di Tiantok sana Tetapi ilmu-ilmu yang tersisa terlalu hebat dan atau terlalu sesat latihan dan akibatnya Karena itu hanya murid-murid tertentu yang melatihnya, tidak semua murid diizinkan berlatih ilmu itu Tapi buat Mohwe Ehud saat itu, dia tidak lagi peduli dan harus melatih dirinya kembali dengan lebih hebat Untuk itu, dia butuh ilmu baru yang akan membantunya membalaskan dendamnya atas kejadian yang menimpa murid-muridnya yang cacat permanen Pertarungan dua lawan satu berlangsung cukup seru, dan Trem Penghek memang bukan petarung utama Tetapi tidak akan masuk secara penuh ketika suhunya, Mohwe Ehud terdesak atau didesak Hong Yan Dengan kera tersebut, maka mereka berdua mampu melayani dan menghadapi Hong Yan secara lebih baik Selain itu, masuknya Trem Penghek juga membangkitkan kembali semangat Mohwe Ehud yang sempat redup menemukan kenyataan betapa Hong Yan Seperti mampu meladani dan malahan mendesaknya dengan hebat Justru Hong Yan sudah lebih hebat dari suhunya, Bute Hwesio, yang tidak pernah bertarung lebih dari seimbang dengannya Kenyataan ini membuat kepercayaan diri Mohwe Ehud sempat anjlok dan jatuh sampai ke titik yang sangat mengecewakan dan membuatnya nyaris patah harang Kini, Mohwe Ehud bertarung untuk masalah keselamatannya, dan bukan lagi demi nama dan harta Sementara itu, Arna yang paling hebat dan paling berbahaya justru adalah Ko'ai yang sedang melawan si kakek mujijat itu Malah saking hebatnya, kakek itu berhasil melukai Ko'aiji dan juga belum pernah sekalipun terdesak oleh lawan mudanya itu, meski ada alasan lain atau sebab lain tentunya Pada dasarnya, kakek itu sangatlah hebat, Ko'aiji sendiri mengakuinya dan bahkan sudah pernah terkena serangan si kakek yang mampu menembus hikang hebatnya Artinya, Ko'aiji sendiri sudah paham, dia sedang berhadapan dengan lawan yang mahal luar biasa, yang bahkan masih sedikit mengatasi Fo'atai Teng lawan hebat sebelumnya di Tian Chong San Untungnya, Ko'aiji tidak lagi merasa ketakutan, justru sebaliknya merasa tertantang untuk melawannya meskipun rada disayangkan karena kondisinya pada saat itu sudah terluka, meskipun bukan luka berat Selain itu, posisinya yang selalu terdesak, juga disebabkan oleh kenyataan betapa dia diganggu oleh serangan sihir Rajmit Singh yang nyaris setanding dengan diadalam hal ilmu sihir dan ilmu hitam Itu yang dialami dan dihadapi Ko'aiji Kini, tanpa bantuan serangan Rajmit Singh yang sudah sedang sibuk bertarung sihir berhadapan dengan Mindra, Ko'aiji mulai secara penuh menaruh perhatian atas pertarungannya dan juga tentunya keselamatan diri Dia sudah terluka, hikangnya sudah tertembus, tetapi luka itu tidaklah terlampau mengganggunya, selain itu dia juga memiliki obat mujarab guna mengobati luka ringan Kini Ko'aiji berkonsentrasi untuk secara penuh melawan Kakek itu dan senang melihat bantuan Sialan In yang sudah datang, sehingga dia tidak lagi perlu terlampau memperhatikan kawan-kawannya yang lain Sekilas dia juga melihat keadaan Xiao Hong, tetapi dia sadar bahwa adiknya meski benar sedang terdesak hebat, tapi dia juga percaya adiknya masih akan mampu bertahan lebih lama Apalagi, kawan-kawan mereka yang lain, juga sebentar lagi pasti bergabung Berpikir demikian, maka Ko'aiji menjadi lebih tenang dan memainkan ilmu Tian Liong Pet Pian secara lebih leluasa dan menjadi lebih mudah meladeni lawannya Tetapi, dia masih tetap bertahan karena mencari kesempatan memulihkan dirinya, karena tanpa terluka saja, dia merasa tokoh yang dihadapinya sudah amat hebat Apalagi ketika dirinya terluka Karena pemikiran itu, maka Ko'aiji menjadi lebih banyak mengandalkan gerakan mujijatnya dan juga ginkangnya liap pinsut Pada saat itu, dia berpikir, jika terlampau lama bertarung, maka kakek lawannya pastilah juga akan sulit bertahan lama Maka, mengandalkan ilmu gerak yang sudah jauh lebih lengkap dan luas, dia pun menghadapi serangan lawannya, menghalau jurus maut dan kemudian melepaskan diri dari bahaya HMMMM, engkau mau bertarung atau berlari-lari anak muda geram si kakek yang berusaha keras mencecar dan Mengalahkannya tetapi benar kewalahan karena gerakan mujijat Ko'aiji Reportnya, dia mengenal ilmu langkah itu, tetapi tidak selengkap dan tidak seluas hasanahnya dengan yang dimainkan oleh Ko'aiji Ini membuatnya sering salah kira dan salah menduga, membuat Ko'aiji seringkali dengan mudah menghindari rangsekannya HMM, seandainya engkau berjiwa ksatia, tidak akan kalian berdua tokoh-tokoh berusia tinggi mengeroyoku secara licik Sungguh heran, tokoh seusia kalian masih saja licik dan tidak tahu malu Curang, mau menang sendiri dan licik pula, hahaha ledek dan maki Ko'aiji dengan tidak lagi menyisakan rasa hormat kepada lawannya yang licik itu Sesungguhnya karena Ko'aiji sendiri sudah merasa marah dan memutuskan mencoba untuk memancing amarah lawannya yang sudah tua itu, mana tahu berhasil Dan memang, mendengar jawaban Ko'aiji, si kakek mujijat menjadi semakin murka dan menyerang semakin hebat dan semakin menekan Sungguh repot, dia sudah murka, tetapi melawannya membutuhkan kekuatan seutuhnya, tenaga sepenuhnya Sementara saat ini aku justru sedikit mengalami luka, sungguh dilematis Ko'aiji dalam menghadapi serbuan Serta serangan beruntun dan mematikan dari lawan Di satu sisi, dia repot menghadapi kakek itu dan membutuhkan kekuatan ekstra besar menghadapinya saking hebatnya kakek itu, padahal dia sendiri sedang terluka Di sisi lain, dia memancing amarah kakek itu agar terus menekan dan menyerangnya dengan hebat dan sekuat tenaganya Pancingannya memang berhasil dan mengena dengan sukses sehingga membuat kakek itu menerjang dengan hebat, dan ini memang dikehendaki Ko'aiji Dalam perhitungan Ko'aiji, menimbang usia tua lawannya, maka nafasnya secara fisik akan dengan cepat terkuras Apalagi dengan merangsang dan memicu emosi dan amarah kakek itu Maka kekuatan besar akan dikerahkannya untuk mengejar kemenangan melawan dirinya Jika itu terjadi, maka kakek itu akan cepat kehabisan tenaga dan pernafasan Pada saat itulah Ko'aiji punya kesempatan memenangkan pertarungan melawan kakek yang demikian hebat ini Dia sendiri bergidik melihat betapa radius beberapa puluh meter, batu dan pasir berterbangan akibat iwekang hebat yang menerjang keluar dalam takaran yang luar biasa Sangat luar biasa, karena kakek itu sudah emosi Ketika kakek itu kembali menerjangnya habis-habisan, Ko'aiji mau tidak mau harus meladeninya dengan sangat berhati-hati tentunya Begitupun, mau tidak mau dia pun tetap harus sesekali membentur kekuatan lawannya yang menyerangnya dengan membadai Dan untungnya, dia menguasai iwekang yang mampu meladeni lawan lebih keras dan hebat, baik dengan mementalkan, ataupun mendorong, mengisap maupun membalikan Tetapi, kesemuanya itu sayangnya sangat membutuhkan kekuatan iwekang di tingkat puncaknya, mau tidak mau Sementara mengerahkan iwekang sebesar itu, perlahan namun pasti mendatangkan luka dalam dirinya dan memperparah luka dalamnya Ko'aiji menyadari bahwa lukanya bertambah parah, meskipun sedapat mungkin dia berusaha membuat agar lawannya tidak tahu atau tidak paham bahwa lukanya semakin parah Sayang, dia lupa kalau lawannya bukanlah orang sembarangan Sudah tentu kakek itu sadar bahwa luka dalam tubuhnya perlahan-lahan semakin parah karena dia harus mengerahkan kekuatan di luar takaran dalam pertarungan itu Lebih celaka lagi, Ko'aiji sama sekali tidak diberi nafas dan kesempatan untuk mengambil dan meminum air mujijat yang amat dibutuhkannya untuk memulihkan diri dan juga tentu iwekangnya Karena itu, luka-luka dalam Ko'aiji justru semakin bertambah parah dari waktu ke waktu, dan hal itu disadarinya hingga dia pun mulai memikirkan jalan bertarung yang lain Sekali lagi, lawannya orang yang cerdas, awas dan sekaligus amat berpengalaman, dan Karena itu, semua strategi Ko'aiji bisa dibacanya baik cepat maupun agak lambat Maka pada akhirnya, Ko'aiji pun terus-menerus dan harus berusaha mati-matian melakukan perlawanan serta berusaha sedapat mungkin menghindari kontak pukulan antara mereka berdua Dan untuk itu, sama saja dengan keadaan Xiao Hong pada arena di sebelahnya, pada akhirnya dia pun banyak menggunakan ilmu Tian Liong Petian Tetapi, jauh melebihi Xiao Hong, dia berputar-putar dan mengelilingi tubuh lawan dengan kecepatan seadanya dan menyesuaikan dengan watak dan karakter jurus serangan kakek mujijat itu Kadang cepat berkeluat dan kadang dengan gerak yang lambat tetapi mampu menggagalkan dan memunahkan serangan kakek itu Tetapi, ujung pukulan dan jurus serangannya biasanya bertemu dengan pukulan balasan ataupun pukulan pencegat dari kakek itu, sehingga tetap saja benturan mereka tak terhindarkan Keadaan seperti itu, jelas membuat keadaan dan posisi Ko Aiji terlihat sangatlah repat dan semakin mengenaskan Hebatnya, meski situasinya amat sulit pada saat itu, tetapi Ko Aiji tetap berusaha bersikap tenang dan tidak terpengaruh oleh lawan yang terus mencacarnya Keadaan itu membuat lawannya juga tidak terlihat merasa di atas angin, melainkan harus terus perusaha Menciptakan suasana dan situasi yang lebih baik Apalagi karena sesekali Ko Aiji menyentil dengan ilmu Ciliong Ciu Hoat dan membuat terjangan pukulan kakek itu seringkali tertahan atau jika tidak, bergeser dari sasaran utamanya Menghadapi keadaan tersebut, kakek itu tiba-tiba bergerak semakin lambat dan kedua lengannya bisa diikuti pandangan metu telanjang pergerakannya Tetapi, saat itu justru Ko Aiji merasa tersentak, karena lawan bergerak penuh dengan tenaga murninya Dengan kata lain, lawannya mulai mengajak adu tenaga dan akan sangat repot jika diladeninya berhubung dia sedang sedikit terluka akibat pertarungan yang diganggu oleh ilmu sihir tadi Tetapi, jika dia menggunakan ilmu menghindar, maka kawan-kawannya atau mereka yang berada di luar arna dan berada di dekatnya sangat mungkin terkena tenaga pukulan yang lolos dari tangkisannya Tidak, Ko Aiji bukanlah orang yang akan membiarkan kawan-kawannya terluka dalam keadaan dan kondisi seperti itu Dia memutuskan akan melawan kekuatan hebat tersebut Meskipun apa boleh buat, dia harus mengerahkan kekuatan hebat Kekuatan penuh untuk menangkis dan terus bertarung melawan kakek itu Ko Aiji sadar, dirinya ada dalam posisi sulit, tetapi adu DNA tarung mereka yang beresiko besar melukainya harus dia jawab dan harus dia lawan Apa boleh buat? Dia tidak mempunyai waktu yang panjang untuk menimbang, apa dia harus melawan ataukah menghindar dengan konsekuensi yang sudah dia tahu Dan dia lebih memutuskan untuk melawan atau melakukan perlawanan Segera Ko Aiji memusatkan kekuatannya dan memilih untuk mengutamakan Iwakang Pou Te E Pwe Yapsinkang dengan pilihan mempelesetkan atau menggiring ke samping kekuatan tenaga menyerang lawan yang hebat itu Dia agak khawatir menggunakan kekuatan Iwakang gabungan, berhubung kekuatan Iwakangnya sulit dikerahkan sampai pada kekuatan puncaknya Karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan salah satu Iwakang andalannya dan sudah langsung bersiap untuk melakukan perlawanan Kakek itu sudah segera tahu pilihan Ko Aiji dan dia tersenyum sejenak, dan Ko Aiji sudah paham apa yang akan segera terjadi dengan rangkaian serangan lawan Karena itu, keduanya saling pandang dan mulai saling ukur kemampuan dengan kakek itu terlihat tersenyum aneh dan sinis Saat itulah untuk pertama kalinya Ko Aiji melihat secara penuh wajah kakek itu, juga sinar matanya yang terlihat cerdik namun sayang agak jalang dan liar dan seperti tidak stabil emosinya Sinar mati manusia yang memang terlihat cerdas, sangat pintar, namun tidak memiliki landas moral dan landas rasa kemanusiaan yang memadai, hingga rela dan sanggup menyiksa dan membunuh dengan mudah Mulailah Ko Aiji merasa pantas jika Butek Sungong menjadi seperti sekarang, karena kelihatannya kakek inilah baking dan penopang utama mereka Bahkan juga, kelihatannya sejak kasus lama di mana Pakut Lojin membawa drama dan teror berdarah di Tionggoan, konon disebabkan manusia satu ini Teror dan kejadian berdarah puluhan tahun lalu, kelihatannya juga rawal dari tokoh hebat yang emosinya sangat lawa ini Dan kini, teror itu menjadi tanggung jawabnya, sebab jika tidak, maka akan semakin banyak korban yang jatuh dengan sia-sia Tidak salah lagi, inilah biang keladi utamanya dan bukan Butek Sungong yang kelihatannya juga cuma boneka mainan kakek ini Bukan tidak mungkin Butek Sungong yang dipanggil Siciok itu hanya boneka juga seperti Pakut Lojin dahulu itu Maka, Ko Aiji merasa adalah tugasnya untuk membasmi bibit penyakit berbahaya bagi dunia persilatan Tionggoan ini Awas, desis kakek itu dan kemudian maju ke depan tanpa melangkah Tau-tau saja kedua kakinya bergeser perlahan dan mendekati posisi berdiri Ko Aiji di tengah arna Ko Aiji tidak lagi menghindar, sebaliknya dia menggerakkan kedua lengan dan kemudian kakinya bergerak seirama dengan pergerakan kedua kaki lawannya Tidak lama kemudian mereka pun sudah saling adu kekuatan dalam jarak yang cukup dekat Ko Aiji memainkan kombinasi Hian Bun Sinciang dengan Totokan Maut Ciliong Siu Hoat Sementara lawannya bergerak-gerak aneh dengan gerakan yang belum dikenal Ko Aiji Tetapi, pengetahuannya cukup dalam dan mengenali gerak itu sebagai gerak-gerak khas dari daerah Tiantok, bercampur Tibet dan malah juga Tionggoan sendiri Sungguh kaya variasi kakek itu Sadarlah Ko Aiji bahwa kakek itu memang berbahaya, penuh gerakan mujijat dan kekuatannya sangatlah hebat Dia pun masih belum yakin apakah dalam keadaan sehat akan mampu untuk menandingi kekuatan Iwakang kakek itu jika digerakkan dengan ilmu dan jurus-jurus pembunuh yang mujijat Kakek itu memang hebat luar biasa, Ko Aiji sampai harus menguras semua ilmu dan penguasaannya atas ilmu Ciliong Siu Hoat dan memainkan jurus-jurus yang amat aneh dan mematikan Tetapi, itu hanya mampu memuat si kakek menunda serangannya Tetapi setelah menggeliat beberapa kali, kembali dia menerjang dan menyerang Ko Aiji Kekuatannya memang luar biasa, dan karena itu, dia berhasil membuat Ko Aiji kembali harus beberapa kali adu tenaga dengannya Kondisi ini membuat luka Ko Aiji bertambah parah, tetapi, juga celaka bagi kakek itu, karena harus mengerahkan kekuatan sepenuhnya Maka wajahnya mulai memerah tanda-tanda orang yang kelelahan Ko Aiji merasa sedikit terhibur meski berbarengan, juga sedikit khawatir dengan kondisinya yang lukanya semakin bertambah parah Posisi dan kondisi bertarung yang dilematis bagi Ko Aiji, tetapi tetap harus dialakoni dan hadapi Tapi, dalam hal semangat, Ko Aiji tetap berkobar melakukan perlawanan Bahkan kini, dia pun meladeni adu kekuatan yang dikehendaki kakek itu Dan perlahan-lahan keduanya sudah lupa dengan keadaan sekeliling dan berkonsentrasi bertarung satu dengan yang lain Gerakan mereka kadang lamban, kadang cepat tak terikuti, tetapi jangan salah, terserempet sedikit saja Tokoh kelas satu Tionggoan pasti akan modar saking kuatnya tenaga serang menyerang keduanya Mereka tidak tahu dan sudah tidak memperhatikan lagi apa yang sedang terjadi di arena sekitar tempat mereka bertarung mati-matian itu Yang penting, mereka melakukan analisa, memikirkan jurus anti serangan lawan, dan menimbang apa yang sebaiknya dilakukan agar mampu memenangkan pertarungan itu Mereka malah lupa, sudah berapa jurus adu pukulan dan adu serang dengan ilmu dan jurus-jurus mujijat Yang pasti, kakek itu semakin kelelahan dan Kuaiji di pihak lain semakin parah luka dalamnya Tetapi, terus saja keduanya saling beradu ilmu, jurus dan pukulan dengan kekuatan hebat Kuaiji tidak lagi peduli dengan luka dalamnya, kakek itu pun tidak ingat lagi bahwa dia sudah sangat tua dan rentah Hingga lama-kelamaan kelelahan mulai menggerogoti iwe okangnya Hebatnya, mereka berdua masih tidak mengurangi intensitas penggunaan kekuatan dan yang akhirnya membuat keduanya sama-sama terluka dalam Tetapi sinar mati iri dan dengki serta rasa ingin melumat dan membunuh Kuaiji masih saja tajam menusuk mengarah Kuaiji Sementara Kuaiji yang juga sudah terluka parah semakin suram sinar matanya Namun semangat bertarungnya masih sangat besar selama melihat kakek itu masih berdiri untuk menyerang Keduanya cukup lama, atau malah sangat lama bertarung dalam kondisi seperti ini Sampai tenaga si kakek terkuras hebat sementara luka Kuaiji juga makin parah Kini, kelelahan si kakek sudah merambat menjadi luka dalam Sementara luka Kuaiji akibat tarung iwe okang juga semakin parah dan menghambat mereka bertarung lebih hebat lagi Orang-orang mulai menunggu siapa yang akan jatuh duluan dalam posisi yang seperti itu Mereka menunggu dengan was-was karena melihat, meski sudah terluka, tetapi serangan dan tenaga pendorong serangan masih tetap hebat Tajam dan kuat menghentak Setelah sekian lama semua orang dalam ketegangan sehingga lupa waktu Mereka berdua yang sedang bertarung pada akhirnya aduk kekuatan dengan menggunakan sisa-sisa kekuatan dan sisa kebugaran masing-masing Sampai beberapa kali aduk pukulan mereka berdua terjadi Duk, duk, duk Hoacek, hoacek Keduanya, bukan hanya Kuaiji, setelah aduk pukulan yang hebat samat terdorong ke belakang dan memuntahkan darah segar Bahkan Kuaiji sampai terdorong hingga terjengkang ke belakang, sementara kakek yang menjadi lawannya, sama juga terdorong hingga terlentang Hanya, keadaan kakek itu masih sedikit lebih baik ketimbang Kuaiji, tetapi sama juga terluka dalam dan muntahkan darah dari mulutnya Kelelahan membuat kakek itu luka dalam karena fisiknya sudah tidak begitu mendukung Dan setelah keduanya terlempar ke belakang serta terluka dan masing-masing juga muntahkan darah segar Kuaiji merasa kepalanya berkunang-kunang namun tetap berusaha sekuat Penaga menahan untuk tetap sadar Sementara kakek aneh itu terlempar ke belakang dan sudah langsung berusaha untuk berdiri Tetapi tetap agak kesukaran hingga pada akhirnya berusaha untuk duduk Keduanya jelas terluka cukup parah Tapi jelas keadaan Kuaiji lebih parah dibandingkan dengan kakek tua lawannya yang memang sakti mandraguna itu Dan begitu mereka berdua, Kuaiji dan kakek lawannya itu sama terlempar ke belakang terluka Barulah orang banyak mampu melihat seperti apa keadaan kedua yang secara hebat bertarung dalam sebuah harna yang tak terlihat metu itu Keduanya terluka sama parah, meski masih Kuaiji yang jauh lebih parah Tapi tetap saja saat itu kondisi fisik masing-masing sudah sangat sulit Dan saat itu, ternyata arna yang lain sudah sama-sama bubar dan kini saling berjaga melihat hasil dari tarung hebat antara mereka berdua Hasil yang sama-sama terluka Memang, Kuaiji dan kakek itu tidak sadar dan tidak lagi tahu bagaimana keadaan arna sekitar mereka beberapa saat setelah mereka saling serang dengan amat serunya Ketika keduanya memutuskan saling melibas dengan kekuatan Iwakang masing-masing pada puncaknya Mereka tidak tahu bahwa radius 30-40 meter dari posisi mereka mengalami pengaruh akibat adu kekuatan hebat keduanya Mereka tidak sadar jika lontaran Maupun angin pukulan keduanya dalam kekuatan Iwakang tingkat puncak, membuat arna sekitar mereka terganggu Bahkan Xiaohang dan kawan-kawan yang melawan tokoh-tokoh puncak Butek Sengpei Sampai harus berhenti dan menatap kepertarungan maut Kuaiji melawan si kakek Mereka semua, bahkan termasuk juga Butek Sengong sampai melongo ketika menyaksikan efek pertarungan maut yang sungguh belum pernah tersajikan dalam sejarah maut di rimba persilatan Tionggoan sejauh ini Menakjubkan Pandangan semua tokoh yang berada di situ terhadap Kuaiji dan kakek lawannya perlahan terbentuk dan sama-sama percaya dan yakin Keduanya adalah sama tokoh Sakti Mandraguna Kekaguman terhadap Kuaiji jelas lebih menonjol karena menilik usia yang masih muda, berbeda jauh jaraknya dengan kakek lawannya yang semua tahu sudah amat banyak umurnya itu Saat tarung hebat itu berlangsung semakin memuncak, arena lain satu demi satu berhenti bertarung, termasuk arena Hongyan melawan Mohwe Ehud, Tio Lian Chu, Sialan In, Kim Jiliesinkai dan semua tokoh pendekar lainnya Mereka semua perlahan-lahan membentuk lingkaran untuk menikmati pertarungan langkah yang amat hebat, dengan para pahlawan secara otomatis Membentuk setengah lingkaran yang membelakangi pintu masuk Markas dan pihak Butek Sengong memilih posisi yang membelakangi tebing bagian belakang markas Butek Sengpei Tidak ada yang sadar bagaimana pengelompokan itu terjadi, karena memang semua orang terkuras perhatiannya oleh pertarungan luar biasa dengan kekuatan mujijat yang diperagakan kedua tokoh hebat yang terus bertarung Kadang mereka berdua yang bertarung, melakukan serang dan bertahan dalam gerakan lambat namun kekuatan yang memancar sangatlah hebat dan luar biasa Kadang di lain waktu, mereka bergerak cepat dan bahkan tidak terlihat tubuh mereka dari luar arena oleh mereka yang berilmu hebat sekalipun, kecuali tokoh-tokoh sekelas Butek Sengong, Sialan In dan tokoh hebat lainnya Pendeknya kedua tokoh yang bertarung dalam arena tersebut benar-benar mendatangkan rasa kagum yang luar biasa Penonton sampai ternganga dan kini memutari arena menyaksikan pameran ilmu-ilmu hebat dan jurus-jurus sederhana yang digunakan namun terlihat bermanfaat dan sangat berguna Dalam keadaan seperti itu, saat di mana semua pendekar membentuk setengah lingkaran mengelilingi arena maut koaiji melawan si kakek aneh, dan setengah lingkaran lainnya adalah pasukan Butek Sengpei, maka Panglima Arcia melawan Gebers, juga berlangsung seru Inilah arena kedua, satu-satunya Arena yang tersisa selain koaiji melawan si kakek Tidak ada satupun dari pasukan Liga Bangsa Persia yang menonton pertarungan koaiji saat itu, mereka khusus menjaga arena Panglima Arcia melawan Gebers Sementara pasukan Butek Sengpei sendiri, menyisakan beberapa orang dan tokoh untuk ikut menunggui dan menjaga pertarungan itu Pertarungan dan arena lain yang juga sebenarnya tidak kalah hebat dengan tarung maut yang sedang disaksikan nyaris semua orang di situ dan membuat tarung masal terhent sejenak Taing pasti, Panglima Arcia saat itu sudah sedang berada di atas angin dan mendesak lawannya, meskipun untuk menang, dia masih akan membutuhkan waktu yang cukup panjang dan lama Dan Panglima Arcia jelas paham dengan posisinya, sama dengan Gebers yang juga tetap bertarung hebat dan paham bahwa dia tidak dapat berharap bantuan orang lain setelah melihat betapa tokoh mujijat andalan mereka juga sedang bekerja keras Hal lain tidak dapat lagi diikutinya, termasuk di mana posisi Rajmit Singh dan juga kawan-kawannya yang lain Semua pasti sedang bekerja keras Posisinya yang makin sulit, pada akhirnya membuat dia memutuskan, bahwa ketimbang menunggu bantuan orang lain, termasuk saudara seperguruannya, lebih baik bersandar atas kemampuan sendiri dan terus bertarung Itulah sebabnya Gebers melakukan tarung seru melawan Panglima Arcia yang memang dia tahu berniat keras dan punya alasan kuat mengejarnya hingga ketionggoan Maka, pertarungan keduanya pun penuh aroma dendam sehingga membuat mereka berdua saling menyerang dan memeladiri dengan kekuatan yang tidak ditahan-tahan Melepas serangan dengan jurus-jurus maut, bertahan dengan jurus-jurus lihai dan kekuatan iwakang yang melandasi semua gerakan juga amatlah kuatnya Sesungguhnya, kehebatan Arna merekap pun tidak jauh berbeda dengan Arna Khoaiji melawan si kakek aneh Kehebatan Gebers sudah dikenal, kehebatan Panglima Arcia, sungguh mengagumkan dan mengagetkan, karena dia mampu mendesak dan memojokan Gebers Tetapi, karena Gebers bertarung mati-matian, maka bukan hal mudah bagi Panglima Arcia menaklukan lawan yang nekat ini Sebaliknya, sesekali Gebers menyelingap keluar dan menyerang Panglima Arcia, sehingga mereka sama bertarung hebat dan seru mencari kemenangan Sementara itu, begitu nampak bagi banyak orang Khoaiji dan si kakek terdorong ke belakang dan masing-masing terluka dan muntah darah Sialan In sudah akan segera memasuki Arna Tetapi sebelum dia bergerak melakukannya, tiba-tiba terdengar Bentakan lain yang sungguh sangat berwibawa dan mampu membuat siapapun tidak berani bergerak melanggarnya Termasuk Sialan In sendiri terkejut dan kaget dengan bentakan berpenuh wibawa tak tertahan itu Tahan Bentakan itu ternyata bukan hanya dari satu orang, melainkan tampaknya bentakan dua orang yang sama dikerahkan dengan kekuatan pendorong yang amat hebat dan amat kuat Dan saking hebatnya, tidak ada orang yang berani melanggarnya gara-gara sama tertahan oleh wibawa yang terkandung dalam suara itu Bersamaan dengan bentakan itu, tiba-tiba dalam Arna sudah berdiri dua orang yang tampilan fisik mereka amat bertolak belakang Namun, Tio Lian Chu dan Hong Yan serta Xiao Hang sama-sama kaget melihat salah seorang di antaranya Tokoh yang sudah mereka kenal sebelumnya Sementara Butek Sengong dan Rajmit Singh, Mohwe Ehud dan kawan-kawan mereka Terlihat tersenyum gembira melihat kakek yang berada dalam atau di tengah Arna Mereka pun kelihatannya mengenal salah satu dari tokoh dalam Arna itu Benar tokoh yang datang adalah sahabat mereka Kenalan mereka yang tak kalah hebat dengan kakek yang baru bertarung melawan Ko Aiji dan sama terluka itu Siapakah dia? Apakah semua kaget dan gentar dan tidak lagi ada gerakan? Sebenarnya tidak juga Karena, masih ada satu Arna yang pertempurannya sangat hebat dan sangatlah menggetarkan Terjadi kurang lebih 70 atau 80 meter dari Arna Ko Aiji melawan kakek aneh tadi Pertempuran yang sedang berlangsung itu dikelilingi tidak banyak orang Namun demikian berlangsung tidak kurang hebatnya dengan pertarungan hebat antara Ko Aiji melawan kakek mujijat itu Pertarungan mereka tidak berhenti, pertarungan hidup dan mati bagi Gebers yang sedang menghadapi Liga Pahlawan Bangsa Persia dalam pertarungan satu lawan satu melawan Panglima Arcia Dan tentu mereka terus saja bertarung dan tidak berhenti oleh bentakan tadi Bentakan yang membuat kedua pihak bertikai berhenti dan tidak segera dapat memulai kembali tarung masal mereka Butek Sengong, terdengar desisan yang seperti panggilan dari kakek yang berada di tengah Arna itu Kakek yang membuat Tio Lian Chu dan Hong Yan kaget karena mereka kenal dan tahu keampuhannya yang luar biasa dan masih seimbang dengan Ko Aiji Kemunculannya jelas saja sangat mengagetkan karena sadar dia adalah tokoh hebat yang sangatlah berat untuk dilawan Apalagi karena Ko Aiji yang bisa melawannya terlihat sudah terluka Cukup parah pula Tetapi, mereka semua yang sedang Tegang memilih menunggu apa yang akan terjadi karena masih ada orang lain atau orang kedua di Arna tersebut Orang kedua itu terlihat tidak kurang wibawa dan hebatnya dengan tokoh pertama Dia berdiri tenang, penuh percaya diri dan terus mendampingi orang pertama yang ternyata sudah dikenali oleh Tio Lian Chu dan juga Hong Yan Secara fisik, tokoh kedua itu terlihat kira-kira berusia pertengahan, mungkin sekitar 40 tahunan atau jikapun lebih hanya 1 atau 2 tahun belaka dan berdiri tenang di dekat Ko Aiji yang sedang terluka parah itu Posisi dan keadaannya terlihat seperti sedang menjaga dan menunggui Ko Aiji, dan karenanya pemuda itu dapat segera berusaha untuk mengobati dan memulihkan diri sendiri itu Tokoh yang berpakaian hijau itu cukup rapih dan bersih dengan gayanya yang rada-rada dekat dan mirip dengan tokoh-tokoh Kaipang Tetapi meski terlihat agak sama, segera jelas jika ada perbedaan yang cukup menyolok, karena rapih dan sangat bersih justru pakaian yang dikenakannya Meski berusia jauh lebih muda dibandingkan tokoh pertama yang tadi memanggil Butek Sengong, tetapi baik Wibawa dan juga Perbawanya, tidaklah kalah dengan kakek yang datang bersamanya Bahkan dia tidak risih, tidak terlihat takut atau merasa rendah diri dengan kakek tua yang datang bersamanya memasuki arna pertarungan tersebut Tentu saja keadaan dan kedatangannya yang berani berdiri dalam arna tarung, ketenangan dan wibawanya, mengagetkan banyak orang Mereka memandangnya takjub dan kagum sambil juga bertanya-tanya, siapa dia gerangan? Mengapa mengagetkan? Karena tokoh itu tidak banyak dikenali orang Jikapun ada, kelihatannya hanya segelintir tokoh yang tahu dan kenal dengannya, terutama dari kelihatannya dari kalangan kaum pengemis Baik Kaipang, maupun Hong Sim Kaipang Sementara kakek tua yang datang bersamanya, yang juga sudah dikenali beberapa orang Memang benar adalah kakek Foa Tai Teng yang bagi baik itu Hong Yan maupun juga Tio Lian Chu Sangat mengerti dan tahu jelas, jika dia sama sekali bukanlah tokoh sembarangan Mereka sudah membuktikannya beberapa hari sebelumnya ketika kakek itu bertarung dengan hebat dengan Ko Aiji Dan mereka sadar jika tokoh itu memang mujijat Kakek Foa Tai Teng atau yang juga dikenal memiliki nama Tibet sebagai Hulisa sudah sangat lama terkenal dan dikenali dengan nama julukan Ban Bin Kiaong Hua, pengemis berlaksa wajah Dan, tentu saja tidak ada yang akan dengan berani meragukan kemampuannya Karena dia salah satu cucu murid dari tokoh legendari seratusan tahun silam, Pat Bin Lin Long Dan, dia merupakan Ji Suheng dari Gebers yang sedang bertarung di Arna yang satu lagi Jika Gebers sudah hebat, maka Seng Ji Suheng ini lebih hebat lagi kepandainya meskipun sangat jarang muncul di rimba persilatan Tionggoan Bukti kehebatannya pun sudah dipamerkan ketika dia munculkan dirinya dengan si tokoh berjubah hijau Karena suara bentakannya dengan sahabatnya yang datang, mampu merontokkan nyali, konsentrasi dan juga keberanian banyak orang di situ Sementara itu, di pihak lain, yakni pihak Hong Sin Kaipang, sama-sama sedang memandangi tokoh berusia 40 tahunan itu dengan takjub Sepertinya mereka sangat mengenal tokoh tersebut Tokoh berusia pertengahan namun yang punya wibawa sangat hebat dan luar biasa itu Bahkan tidak kurang hebat dan wibawa dengan kakek yang datang bersamanya itu, meski usia mereka berbeda amat jauh Tetapi mereka tidak berani buka suara sedikit pun karena sedang mengamati keadaan Arna dan keadaan Koaiji Tokoh berusia pertengahan dan berjubah hijau itu, berdiri dalam posisi menjaga Koaiji yang kini sudah sedang melakukan samadi Dan terlihat wajahnya mulai normal kembali Koaiji sendiri baru berani melakukan samadi setelah terlontar ke belakang dan terluka parah Saat melihat tokoh berusia 40 tahunan itu Dan sempat mendesiskan ucapan dengan lemah Terima kasih banyak, Lociampoe Tokoh itu tersenyum lembut dan mengangguk ke arah Koaiji Baru setelahnya, Koaiji bergerak lemah dan mengambil sesuatu dari balik jubahnya Diiringi senyum dan juga anggukan kepala si manusia berjubah hijau Keadaan itu memperjelas bagi semua orang Bahwa dia dan Koaiji sudah saling mengenal dengan cukup dekat Situasi di Arna kembali tenang namun jelas sangat menegangkan Karena masing-masing, Foa Tai Teng telah berdiri di sisi kakek tua yang dia jaga Sementara Koaiji juga ada penjaganya Kakek tua yang kita kenal sebagai Foa Tai Teng begitu datang Sudah langsung mendekati kakek aneh lawan Koaiji Dan bahkan kemudian berkata lemah tanpa seorang pun sadar Dan tahu apa yang dikatakan kakek Foa Tai Teng itu kepada si kakek yang terluka Tetapi kalimat dan perkataannya itu sungguh amat mengejutkan Apa pasal? Karena suara dan perkataannya itu seperti membuka tabir siapa sebenarnya Lawan mujijat Koaiji yang amat hebat dan mampu melukainya Kakek Foa Tai Teng datang dan mendekati kakek lawan Koaiji dan berkata Toa Suheng, engka sungguh kelewatan Sembuhkan dirimu, sutemu tidak mampu berbuat banyak Urusan di sini harus diselesaikan, entah bagaimana caranya Tetapi, apapun dan bagaimanapun itu kelak Jauh lebih baik jika terlebih dahulu sembuhkan dirimu secepatnya Waktu sangat berharga Perkataan itu membawa akibat yang besar Karena kakek tua yang bertarung hebat dengan Koaiji ternyata adalah Toa Suheng Foa Tai Teng Dan kakek tua yang sama terluka dengan lawan mudanya itu Terlihat sama dengan lawannya Koaiji Segera mengambil sesuatu dari balik jubahnya Dan kemudian tersenyum lemah ke arah Foa Tai Teng dan menelan apa yang dia ambil itu Tentunya obat Dan seterusnya, tidak menunggu lama dia pun sudah bersama diguna memulihkan dirinya Tetapi, banyak orang bertanya-tanya Siapa gerangan orang tua yang baru datang itu Dan jika kakek hebat yang terluka melawan Koaiji itu ada hubungan dengan dia Seperti apa hubungan mereka? Pertanyaan tersebut tentu membuat banyak orang merasa sangatlah penasaran Dan ingin segera mengetahui siapa gerangan orang tua misterius yang sangat hebat dan dikdaya itu Memang, setelah Foa Tai Teng menyebut dan memanggilnya Toa Suheng Maka jelas dia inilah cucu murid tertua dari Pat Bin Lin Long Sekaligus suhu dari Perkut Lojin Tetap saja tidak banyak orang yang tahu dan kenal Karena memang, keluarga perguruan mereka jarang bergaul dan memperkenalkan diri Terlebih sejak menghilangnya Pat Bin Lin Long pada kurang lebih 200 tahun silam, menambah misteriusnya keluarga perguruan mereka Meskipun demikian, banyaklah tokoh-tokoh hebat dan sepuh dari kedua belah pihak Segera paham dan tahu siapa lawan dari Koaiji yang maha hebat itu Hal yang membuat mereka merasa segan dan sekaligus sungkan Bahkan ada yang ketakutan Memang benar, tokoh inilah yang bernama julukan Hang Tin Kie Cendekiawan Serbabisa, Yap Jeng Chie Cucu murid tertua Pat Bin Lin Long Tokoh yang sangat berbakat dan juga menemukan murid yang sangat hebat dalam diri Perkut Lojin yang sempat menganas pada puluhan tahun silam Perkut Lojin, belakangan kita tahu Meski hebat dan sangat berbakat Sayangnya dimanfaatkan secara keliru dan menjadi boneka suhunya dalam melakukan banyak kekejian dan kejahatan Tetapi, dia sendiri, Yap Jeng Chie, sebetulnya adalah seorang tokoh maha hebat dan mujijat Bahkan masih mengatasi Ji Sutenya, Foa Tai Teng dan juga Sem Sutenya Gebers yang banyak bergerak di Tibet Meski hebat, tetapi Sang Toa Suheng, Yap Jeng Chie, amat jarang berkelana dan apalagi bertindak secara terbuka di rumba persilatan Dia lebih memilih jalan menggelap seperti dalam kasus mengganasnya Perkut Lojin Wajar jika dia dikenal terbatas, tetapi tokoh-tokoh sepuh dan hebat dari Tionggoan jelas tahu dan mengenal keberadaannya Sementara kakek Yap Jeng Chie yang hebat dan sakti Mandraguna menyembuhkan diri Juga Khoai Ji sedang melakukan upaya yang sama Pertarungan hebat antara Gebers melawan Panglima Archie juga terus berlangsung seru Terlihat Foa Tai Teng mendekati si manusia jubah hijau Keduanya saling berpandangan dalam sinar matah yang sama-sama sukar untuk ditafsirkan dan sulit untuk dapat diterjemahkan Apalagi oleh orang luar Tetapi, orang luar yang tadi dipanggil Lociampue oleh Khoai Ji yang memang sudah mengenalnya Terus-menerus tersenyum sementara Foa Tai Teng terlihat seperti meringis Keadaan itu sukar dipahami, meskipun sudah sedikit memberi gambaran apa yang terjadi antara mereka berdua Jelas ada sesuatu yang membuat keduanya berada di tempat itu, masing-masing memiliki kepentingan dengan arna maut tersebut Li Heng Teh, bagaimana pertimbanganmu dengan keadaan mereka sekarang ini jelas korban sudah teramat banyak di kedua pihak, meski kerugian Butek Seng Peh jelas jauh lebih besar HMMM, wajar, karena bara dan bencana ini memang mereka sendiri yang ciptakan Penentuan akhir haruslah tidak boleh lagi memakan banyak korban, harus di antara yang terlibat dan merancangnya Sebagaimana janji Khoa Heng Teh, tidak sekalipun kami akan melibatkan diri dalam pertikaian ini Tetapi, kami pun tidak akan membiarkan perbuatan biadab Toa Suhengmu terus membakar Tionggoan dengan melibatkan begitu banyak tokoh asing Pertarungan penentuan, biarlah dilakukan tidak dengan menggunakan orang-orang yang tidak tahu apa-apa dan dibunuhi demi ambisi pihak kalian Pihak Toa Suhengmu tentunya Karena itu, silahkan pertarungan menentukan dilakukan secepatnya oleh semua yang terlibat dalam kekejian Harus bertanggung jawab dan tidak boleh lepas tangan pihakmu lebih Beruntung, karena hanya engkau yang tidak boleh terlibat, sementara kami berdua tidak akan turun tangan Undurkan semua anak buah sutitmu dan Toa Suhengmu ke dekat tebing, dan semua pendekar akan mundur ke dekat pintu gerbang Tapi, siapapun yang sudah terlibat, dilarang melarikan diri dari tempat ini, kami akan menjaganya di semua pintu masuk Dan setelah masing-masing pihak siap, maka pertempuran penentuan boleh segera dilanjutkan lagi Si manusia pertengahan yang namanya disebut sebagai Li Hengte itu sudah bersuara dan kelihatannya mereka, bersama dengan Foa Tai Teng seperti Sudah ada perjanjian lebih dahulu dan melibatkan bukan hanya mereka berdua Dan perjanjian mereka yang entah apa itu, benar-benar merupakan bantuan tak terhingga bagi Koai Ji dan lawannya Karena jika bukan karena kedatangan mereka berdua, maka arna pertarungan bisa berbeda ceritanya HMMM, cukup adil, desis Foa Tai Teng sambil menengok keadaan Toa Suhengnya yang masih butuh waktu untuk memulihkan diri Sama seperti Koai Ji yang juga sama masih sedang sama diguna mengembalikan kebugarannya itu Tetapi, pemulihan Koai Ji pada dasarnya lebih cepat, kepercayaannya melihat Li Hausan sudah berada di situ dan menjaganya, membawa dampak positif Karena tokoh yang juga sangat dia hormati, mampu membuatnya melupakan semua apa di sekitarnya Juga lupa dengan pertarungan antara Gebers melawan Panglima Arcia tidak jauh dari posisinya Keadaan Koai Ji jauh berbeda dengan pemulihan lawan tuanya yang berlangsung cukup lama Bukan apa-apa, bukan karena Koai Ji jauh lebih sakti dibandingkan dengan lawannya yang sudah tua Tetapi karena pengaruh dari air mujijat yang direndam di Gucci Pusaka Itu dan keadaan penjaganya yang maha hebat, membuat Koai Ji menjadi pulih lebih cepat Lukanya sudah sembuh total dengan meminum air dari pusaka Gucci Perak Tetapi, sadar dengan keadaan yang berbahaya, Koai Ji langsung berusaha memulihkan diri Dan kelihatannya sebentar lagi dia akan menyelesaikan samadhi dan kembali bugar seperti sedia kala Keadaannya itu tidak membuat si baju hijau jadi kaget dan terkejut Tetapi melirik Koai Ji sambil tersenyum, karena dia seperti tahu dan sadar dengan apa yang dialami oleh anak muda itu Apalagi jika bukan karena Gucci Pusaka itu desis kakek Li Hausan dan kembali mengamati seputar Arna Dan akhirnya memandangi juga Arna pertarungan Dan bagaimana dengan mereka tanya Foa Taiteng menunjuk Arna Gebers melawan Panglima Arcia Pertarungan besar yang kini sudah banyak ditonton orang melibatkan adik seperguruannya yang paling muda Gebers, tokoh Persia yang diatau sangat banyak menimbulkan masalah di Persia Saking banyaknya, dia menjadi buronan di sana dan karena itu, pada akhirnya tertangkap setelah kekuatan utama Liga Pahlawan Bangsa Persia ditugaskan untuk turun tangan Bahkan, Seng Guru Agung Bangsa Persia turun tangan membekuk Gebers Dan Guru Agung itulah yang kemudian menaklukan dan mengalahkan Gebers dan membuatnya taklu kepada Guru Agung itu Tetapi setahunya, itulah untuk terakhir kalinya maha Guru Sepenta Amaiti turun gelanggang menangkap pesakitan dan kemudian memenjarakannya Setelah menangkap Gebers, tokoh itu tidak lagi aktif dan cenderung menghilang dari keramaian dengan orang banyak Memang, Gebers terhitung sangat ugal-ugalan dan juga sangat ambisius Sampai dia menyalahi Liga Pahlawan Bangsa Persia Dan kira-kira 10 tahun yang lewat, setahunya sudah ditangani, ditangkap dan kemudian disekap oleh mereka Karena tahu kebinalan dan kesalahan besar Gebers tersebut, kedua suhengnya memilih tidak campur tangan Selain memang kesalahan ada di pihak adik seperguruan yang binal itu Keduanya juga tahu kehebatan dan kesaktian dari Guru Agung Bangsa Persia yang sering diagulkan sebagai tokoh pilih tanding dan tak terlawan Itulah sebabnya Gebers disekap DNA dihukum sampai dia akhirnya bisa meloloskan diri dan dikejar lawan-lawannya dari Persia Mengetahui pengejarnya tidak termasuk Guru Agung, membuat Gebers menjadi berani dan pada akhirnya melakukan juga tarung mati hidup di Perkinsan Apakah hengkau benar-benar merasa sanggup menghadapi kerubutan barisan Liga Bangsa Persia yang mendatangkan Panglima Ilya dan Panglima Souroushi untuk menjaga? Pertarungan itu, foheng? Dan, ingat tarung mereka adalah Tarung yang diakibatkan kesalahan dan kejahatan Siao Sutemu itu Jika engkau ingin bergabung membantu saudara seperguruanmu, silahkan, lohu tidak akan mencampurinya sama sekali Tapi, setahuku di sana masih ada dua orang Panglima mereka yang juga masih menganggur Belum lagi barisan Liga Pahlawan Persia yang termasyur Engkau tahu sendiri kekuatan mereka itu Jika boleh kusarankan, biarkan mereka menyelesaikan urusan pribadi mereka Dan kita masing-masing mengundurkan dua kekuatan yang bertarung dan tidak mencampuri urusan kawan-kawan Persia Malam nanti atau besok, setelah kita mengundurkan diri dan yang penting buat lohu, jiwa yang kita selamatkan sangat banyak Baru pertarungan menentukan boleh dilanjutkan lagi Tetapi, ingat, sesuai kesepakatan kita, semua utusan pencabut nyawa suruh turun gunung dan sudah harus dibubarkan Sebab jika tidak, banyak dari antara mereka yang akan menjadi sasaran pembantaian dari banyak orang yang mendendam Tetapi semua yang terlibat dalam pertikaian, silahkan untuk tetap boleh bertahan dan diurus dengan Kerimba Persilatan HMMM, baiklah Urusan Siaw Sute, biarlah dia mengurusnya sendiri, karena urusannya memang urusan pribadi dengan pihak Persia Untuk urusan Butek Sengpei, biarlah ku panggilkan Sutikku yang akan menjawab permintaanmu sesuai kesepakatan kita bersama Baik, silahkan, jika memang ingin terus bertarung, juga terserah Jawab lihausan santai dan wajahnya tetap tersenyum melihat Foa Tai Teng yang kemudian memanggil ponakan muridnya Tokoh yang disebutkannya dengan nama hebat, Butek Sengong Beberapa tokoh yang mengikuti percakapan mereka berdua sampai mengerutkan kening, terutama mengetahui bahwa Foa Tai Teng terkesan banyak mengalah kepada si manusia jubah hijau Ada apa gerangan dibalik kedatangan kedua tokoh hebat itu memisahkan pertikaian berdarah yang sedang berlangsung? Entah, masih sulit untuk ditebak Tidak berapa lama kemudian, Foa Tai Teng sudah mendatangkan Butek Sengong dan kemudian membawanya berbicara dengan lihausan tokoh yang sejak awal kehadirannya selalu dipandangi penuh rasa takjub oleh Kim Jilie Sinkai, Tiang Seng Lojin dan kelompok Hong Sim Kaipang lainnya Maklum, dia sebetulnya memang merupakan tokoh hebat dan terkenal dari Hong Sim Kaipang Tokoh yang pada masa lalu pernah menjadi Pang Cu Hong Sim Kaipang dikenal dengan Nama Harum Seng Chiang Kei Hiap, pendekar pengemis tangan Sakti Tetapi, rimba persilatan Tiong Goan mengenal tokoh ini dengan nama julukan yang berbeda, yakni dengan nama julukan hebat, yakni Cheng San Sinkai, pendekar pengemis sakti jubah hijau, lihusan repotnya, Kim Jilie Sinkai dan pihak Hong Sim Kaipang belum dapat menyapa dan mendatangi tokoh besar mereka itu, tokoh yang angkat nama pada puluhan tahun silam Chiok Sutit, meski ku tahu engkau hanya menjadi boneka atau asuheng, tetapi engkau tetap wajib untuk memberi kepastian terhadap tokoh mujijat di depanmu Apakah akan terus bertarung dan mengorbankan banyak anak buah masing-masing padahal sudah sampai 500-600 orang menjadi korban, ataukah akan melakukan pertarungan terakhir, dengan kira kau merimba persilatan sebagai penentuan siapa yang unggul dan menang Tanya Foa Tai Teng dengan nada suara serius sambil memandang mata sutitnya itu dalam nada pandang serius Butek Sengong yang dipanggil Chiok Sutit oleh Foa Tai Teng terlihat terdiam Dia sendiri masihlah cukup bugar dengan pertarungan tadi meski bertarung hebat melawan Xiao Hong Tetapi dia sadar bahwa kekuatan mereka sudah susut sangat jauh, meski tokoh-tokoh utama belum banyak yang kalah, tewas ataupun terluka berat Tetapi, untuk menyerah, dia sangat takut dengan suhunya Dia tahu betul apa yang bakal terjadi jika dia menyatakan menyerah tanpa bertanya atau meminta pendapat suhunya Tetapi, akan lain jika yang menyarankan Chi Susioknya, Foa Tai Teng yang dia tahu juga sama hebat dan sama sakti dengan suhunya Dan sangat kebetulan, Susioknya itu sudah berada bersama mereka Bantuan yang tidak kecil, bahkan sudah membuatnya merasa yakin akan menang Tetapi, mengapa justru Seng Susiok menyarankan agar pertarungan dihentikan? Meskipun demikian, mendengarkan usul bahwa pertarungan antar jago masing-masing pihak bakalan menjadi penentuannya Sudah membawa lagi harapan bagi pihaknya dan pihak Butek Seng Pei untuk menang Dan dia merasa yakin dengan peluang mereka setelah Chi Susioknya juga ikut muncul karena bakalan memperkuat pihak mereka Kehadiran Susioknya akan membuat Seng Susiok tidak mempunyai lawan setimpal, kecuali mungkin si jubah hijau Tetapi, masih terlalu mudah untuk jadi tandingan Susioknya Dengan kata lain, kemenangan sudah hampir pasti akan jadi milik mereka Karena berpikir seperti demikian, dengan cerdik dia memikirkan untuk mengembalikan keputusan itu kepada Susioknya Dan karena itu dia pun kemudian berkata dengan suara tegas Chi Susiok tentu paham dengan tingkah laku Suhu Tetapi, jika memang usulan agar pertarungan penentuhan dilakukan tanpa mengorbankan banyak orang Maka kami akan siap melakoninya Apakah dengan demikian engkau setuju para prajurit dibubarkan dan disuruh turun gunung sesuai permintaan pendekar Li? Kejar Foa Tai Teng yang diatau apa maksudnya yang sesungguhnya dari sutitnya itu? Jika dia tidak mengenal karakter sutitnya yang satu ini Maka dia sudah pasti mudah masuk ke dalam lubang jebakan halus yang dipasang ponakannya itu Butek Sengong kaget, tetapi setelah berpikir sejenak dan tahu bahwa meski butuh waktu lama tetapi tidak terlampau sulit mengumpulkan semua anak buahnya yang bakalan tercerai berai itu Maka dia pun kemudian menjawab Susioknya dengan ada suara penuh keyakinan Siaw te setuju saja Ji Susiok, meskipun kepada Suhu, mohon Ji Susiok yang nanti menjelaskan dan menerangkannya HMM, baiklah, kita tetapkan secara demikian, berkata Foa Tai Teng dan kemudian menghadap Li Housan dan berkata Baiklah, biarlah penentuan mereka lakukan dengan care-care orang dari Rimba Persilatan Kalah dan menang ditentukan secara demikian HMM, sepakat jika memang demikian, kaum pendekar akan mudah diberi pemahaman Bagaimana Tegui Bengcu, apakah engkau juga sepakat tanya Li Housan kepada Tegui Sinkai yang sudah mengenal siapa tokoh itu dan sejak tadi terus berdiri di belakangnya Sebagai Bengcu Tionggoan, kami nyatakan setuju dengan pengaturan sesepulih yang terhormat Jawab Tegui Bengcu Cepat Tentu saja, meski dia memang benar merupakan Bengcu Tionggoan dan sekaligus juga adalah Pangcu Kaipang Tetapi dia sudah memperoleh gambaran dan hal itu pasti, siapa sesungguhnya tokoh yang berjubah hijau itu Kao Aiji pernah menyinggung keberadaan tokoh ini, dan sedikit banyak dia mulai bisa meraba, siapa gerangan Li Housan itu Terima kasih telah menonton!